Oke guys sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol like dulu di bawah Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribenya yang merah menjadi warna abu-abu Lalu jangan lupa juga guys untuk klik tombol loncengnya agar step gue upload video baru kalian yang tau duluan guys Yo what's up guys, lagi bersama gue si Sipit Gaming Oke guys jadi pada video kali ini gue bakal main game Free Fire lagi Dan pada konten Free Fire kali ini gue bakal ngasih tau kalian semua tempat camper dan bug yang ada di Bermuda Sebelumnya bagi kalian semua yang lagi nonton gue pas sahur, ambil makanannya dan minumannya dulu biar asik Dan bagi kalian semua yang nonton gue pas puasa, semangat bosku So sebelum lanjut ke videonya pastikan kalian sudah klik like, subscribe dan nyalain juga loncengnya oke Follow juga IG gue di atmario.m24 Jadi disini kita gasnya itu bersama si Kimi Hime dan Bronze lagi Kalau kalian pengen subscribe channel dia linknya ada di deskripsi oke Yang Kimi Hime nama channelnya Exotic Gaming dan yang Bronze namanya Bronze Gaming ya Subscribe guys masih dikit, kasihan oke Oke guys yang pertama yang bakal gue kasih tau ke kalian semua adalah tempat camper di Dimana sih itu namanya? Dimana sih Bronze? Di Observatory ya, deket Katul atau Observatory pokoknya Jadi disini kita bakal ngeloot dulu untuk nyarinya, nyari-nyari lootan Oke guys jadi yang pertama yang bakal gue kasih tau ke kalian semua adalah tempat camper di atas pohon ya Jadi tempatnya itu ada disini nih, daerah-daerah sini pokoknya Nanti kita bakal kesitu tapi kita ngeloot dulu ya Looting-looting manja dulu Baru senjata lah gue Ya lu sombong, gue gak ada Landman, terus Oh ada nih PS4 PS90 ada gue, AR belum MP40 ada Terus Gak ada AR gue nih, bagi dong kalo ada Senjata AR Emang disitu, bukan sih itu kocak Sini kan, dibuatkan sini kan Diri gak on mic, Diri Oke guys jadi kan cara yang pertama adalah kita naik ke atas pohon ya Cara naik ke atas pohonnya itu kalian harus menggunakan peluncuran ini guys Caranya tuh kayak gini ya, kalian gunakan Terus kalian bidik pohon yang pengen kalian taikin Kalian bidik bagian pucuk ya guys ya Jangan terlalu kelebihan guys Jangan terlalu, nah Jangan terlalu atasan juga Pokoknya ya sedeng-sedeng aja lah Nah kalo udah kebidik gini langsung aja kalian klik Nah kalo gagal kayak gini tenang aja guys Ada plan B nya, kalian bisa pake yang ini Ini menurut gue paling gampang sih ya Soalnya kalian ini lebih deket pohonnya Langsung aja kita pencet Nah gitu kan guys ya, gampang banget Kalo kalian gagal disono, kalian bisa coba yang ini Kalo kalian coba yang ini terus gagal, kalian bisa coba yang ono Gampang guys Jadi sini kalian bisa camper enak banget ya Tinggal nungguin musuh aja Dan ini pastinya aman guys Musuh gak mungkin nyangka kalo kalian ada disini Kalian juga bisa nge-prone ya Biar lebih aman lagi nge-prone tuh Apalagi kalo kalian pake baju yang ijo-ijo Kalo gak pake gili yang sarang burung Tambah gak set kawan Mana bisa gak lu Bidika jangan terlalu jauh Coba bidik yang pohon gue nih Coba, coba, coba Ini temen gue pengen nyoba ya guys ya Kalian liat nih Kalo gak bisa Kalo gak bisa Kalian komen Kalian komen exotic noob Oke GC Dan dihalangin Bisa gak, bisa gak sini dong GC dong udah gue tunggu ini Wih Lama banget Bidik kemana sih noob Aduh lu kemana Coba ya Bronze mencoba keberuntungan Jangan pas dipucuk banget bronze Agak bawaan dikit Coba No kan gak bisa Udah guys ya temen-temen gue pada noob Jadi kita langsung aja ke bug selanjutnya Enang aja guys Lompat itu gak mati ya Oke guys Jadi untuk tempat yang kedua itu Berada di katulistiwa ya Katulistiwa Tapi adanya di bagian sini nih Caranya itu kalian naik dulu Naik ke atas Nah Kalo udah naik Kalian langsung aja Nge-prone ya Nge-prone di biru-biru ini Tapi kalian pastikan posisi kalian tuh Sudah di tengah-tengah gitu Udah mulus Nah pokoknya posisi udah kayak gini Agak maju nih kurang Nah Udah kayak gini Kalian matikan data Atau wifi yang sedang kalian pake Kalian matikan Sampai 99 plus ya Tunggu sampai 99 plus Nah kalo udah langsung kalian lari Lari aja terus sejauh mungkin ya Jangan larinya itu Jangan terlalu deket guys Soalnya kalo kalian lari terlalu deket Itu bakal Gagal ya Bugnya Minimal Sampai tenda sini lah Sampai ngelewatin tenda Baru dinyalain data Atau wifi kali ya Nah udah lewatin nih Baru dia kalian nyalain Pas kalian udah nyalain Kalian jangan langsung berhenti guys Tetep lari aja udah Tunggu aja dulu Nanti juga berkerja ini bugnya Lari Lari Nah Ini dia ya guys ya Kita bisa ngebug di dalam sini Dan ngecam di sini guys Ini aman banget ya guys ya Kalian juga bisa ngeliat Eh ngeliat Iya ngeliat bisa Nembak juga bisa guys Nembak yang ada di depan situ tuh Misalnya kalian pengen nembak tong Awas bronze Tong merah ya Tuh kan Kalian bisa ya guys Ini aman banget Terus Kalian jangan pernah ke Sini nih guys Jangan pernah ke belakang sini ya Soalnya kalau kalian lari ke situ Nanti malah kalian Gak bisa keluar guys Kalau pengen keluar Gampang kalian tinggal Jebolin aja Bacot nanti dulu lah Oke kalian ngecam di sini ya guys Ini gampang banget Dan mudah banget Kalau cara keluar gimana ya Gini doang Nih Cara keluarnya nih Iya 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 Langsung aja kita ke bug Ketiga dan keempat Nah guys Untuk bug selanjutnya Ada di sini ya guys Ini bug ketiga nih Ada di bagian BS Tapi agak di atas Jadi caranya itu Kalian ke Atas turut sini Sabar Kalian naik Jangan ngalangin bronze Kalian naik Terus kalian ngeprone Lu mau ikutan juga Jangan lah Kalian ngeprone Terus agak tengahan ya guys ya Agak tengahan Jangan terlalu minggir Ulang-ulang Ini gue salah nih Ah bronze Awas bronze Ribet ada lu Oke black Nah Nih ya Kalian ngeprone Agak majuannya kurang nih Nah Udah begini Kalian matikan data Atau WV lagi Sampai 99 plus lagi ya guys ya Nah Kalau udah Langsung aja Kalian lari Berlari Terus ya Lari Terus Sampai mana larinya Sampai Rumah sultan Atau rumah kayu itu ya Minimal segitu guys Seolah kalau kalian kedeketan Mati cuy Eh mati Apa namanya itu Gagal maksud gue Bukan mati Biar rumah kayu Situ ya Nah kalau udah kalian nyalain ya Nyalain lagi Mama Ki Siapin landman Atau hal-hal yang bisa ditembak Sabar guys Dan berhasil ya guys Kalian bisa lihat Disini kita bisa Kedalam sini ya Ini bugnya itu Pernah dibahas Chapchill guys Jadi Chapchill ketemu Orang yang ngebug Kayak gini juga Dan Chapchill kaget Buat konten Bisa nembak lah Mana coba Ada tester gak Buat ditembak Oh ada landman ya Nih kalian bisa lihat nih ya guys Landman bisa meledak Damn Kalian bisa lihat nih Disini enak banget ya guys ya Kalian kalau ada musuh Kalian bisa tembak Jadi untuk cara keluar itu Gampang banget Kalian jangan lewat atas guys Tapi kalian langsung aja Lewat depan sini ya Skridipap Nah berhasil ya guys ya Dan untuk bug terakhir itu Ada di Bima Sakti juga guys Ini gak terlalu jauh Dari Bima Sakti Adanya ini di batu sini ya guys ya Batu ajaib ini namanya nih Jadi caranya juga sama Kalian harus ngeprone Terus matiin data gitu Cuman gue ingetin ya Kalau kalian udah ngebug disini Awas bronze Awas Kalau kalian udah ngebug disini Kalian itu susah untuk keluar guys Kalau kalian keluar berarti kalian hoki ya Coba nih ya Nah kalau udah ngeprone Kalian pasin dulu ya guys ya Pronenya ya Magam aja nih kurang Sabar nih Susah juga guys Agak ngepasin disini tuh Susah juga sih Kurang maju nih Nah udah pas nih ya Jadi langsung aja kita matikan data Atau wifi nya Tunggu sampai 9.19 lagi Nah baru deh kalian lari Kalian lari sampai ke ini guys Apa nama itu Bendungan ya Bendungan Jangan terlalu deket guys larinya ya Seperti biasa Gue perlu ingetkan itu ke kalian semua Kalau kalian lari ke deketan Bakal gagal gitu loh Gak nembus Malah gak nyelem Ampe towernya deh Ampe towernya juga bisa nih Nah baru deh Kalau nyalain ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Nah kan guys ya Kalian sudah berhasil Masuk ke dalam Batu Ajaib Nah pas disini nih Kalian susah deh Untuk ngeprone gitu Nah Ini tapi kayaknya sih Gue bisa keluar nih Biasanya susah Aman banget lah Udah di dalam Mana ada yang tau Aman banget lah Kenapa? Bisa nembak gak ya Coba Bronze kasih landman gak coba Ada gak loh Ada mana ada pan? Tuk-tuk ya Tuk-tuk ya Mana landman? Mana landman? Taruh mana? Oh sini Oh ini bisa nembak ya guys ya Tuh Kalian bisa nembak dari sini guys Dan ini Kalian bisa meratakan BS dengan Cara gini doang guys Asli deh Musuh pasti bakal bingung ya Kancing musuh dong Ada musuh apa enggak nih? Gak ada musuhnya Pokoknya kalian dari sini bisa nembak ya guys ya Dan untuk cara keluarnya Kalian bisa langsung berdiri Terus maju aja Nah Gitu kan Gampang kan? Oke guys Mungkin segini dulu ya Video dari gue Kalau kalian suka Jangan lupa di like Subscribe Nyalain juga loncengnya Jangan lupa juga subscribe channel mereka Dan kalau kalian merasa punya bug Apa namanya itu Yang baru Di update-an terbaru Kalian bisa langsung aja DM IG gue ya guys ya Kalian kasih tau gue caranya Nanti gue buatin konten Oke Thanks for watching Gue Mario Stay sick Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax